Halo cofrens, wah ada soal matematik yang menarik banget nih, yuk kita kerjain sama-sama ya, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat Nah disini kita harus tau dulu nih, sifat asosiatif, yaitu adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung Nah supaya cofrens tidak bingung, kakak akan memberi contoh ya, misalnya ada buka kurung A dikalikan dengan B tutup kurung, kemudian dikalikan dengan C Nah itu kita perhatikan nih, disini A dikali dengan B itu dikelompokkan dengan diberi tanda kurung ya, kemudian itu sama dengan A dikali dengan buka kurung B dikalikan dengan C tutup kurung Nah disini B dikali dengan C itu dikelompokkan ya dengan tanda kurung, nah sekarang kita perhatikan sama-sama Pada sifat asosiatif ini, apabila pengelompokannya kita tukarkan, hasilnya tetap sama ya, yuk sekarang kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu 50 dikali dengan buka kurung, negatif 20 dikali dengan titik-titik, tutup kurung Sama dengan buka kurung 50 dikali dengan negatif 20, tutup kurung, kemudian dikali 21 sama dengan titik-titik, dikali titik-titik, sama dengan titik-titik Nah cofrens disini kita bisa menerapkan sifat asosiatif ya, maka disini pengelompokannya itu bisa kita tukarkan Sehingga titik-titiknya bisa kita isi nih dengan angka 21, betul, kemudian kita perhatikan sama-sama ya cofrens disini Sama dengan titik-titik, dikali dengan titik-titik, sama dengan titik-titik Maka untuk mengisi titik-titik yang selanjutnya, kita hitung nih 50 dikali dengan negatif 20 Kita perhatikan sama-sama ya, 50 adalah bilangan positif dan negatif 20 adalah bilangan bertanda negatif Maka disini tandanya berbeda ya, kalau dalam perkalian, apabila dalam perkalian itu tandanya berbeda, maka hasilnya akan bertanda negatif ya Maka disini kita hitung dulu nih, 50 dikalikan dengan 20 Supaya lebih mudah, nolnya kita abaikan terlebih dahulu ya, kemudian nantinya akan kita tuliskan pada hasil Maka kita hitung dulu nih, 5 dikali dengan 2, yaitu 10 ya Kemudian kita tuliskan nih nol yang tadi kita abaikan sejumlah 2 ya, sehingga hasilnya adalah 1000 Kemudian disini, karena tandanya berbeda, maka akan bertanda negatif ya, maka hasilnya adalah negatif 1000, betul Kemudian dikali dengan titik-titik, sama dengan titik-titik Maka untuk titik-titik yang selanjutnya, dapat kita isi dengan angka 21, betul Nah disini tinggal kita hitung saja ya, ko friends, negatif 1000 dikalikan dengan 21 Nah disini tandanya berbeda ya, kalau tandanya berbeda maka hasilnya akan bertanda negatif nih Maka disini kita hitung dulu ya, 1000 dikali dengan 21 Nah disini nolnya kita abaikan terlebih dahulu ya, maka disini kita hitung dulu nih, 1 dikali dengan 21 Yaitu adalah 21, betul, kemudian kita tuliskan ya, nol sejumlah 3 yang tadi kita abaikan, betul Karena hasilnya akan bertanda negatif, maka kita beri tanda negatif, betul Sehingga hasilnya adalah negatif 21 ribu, betul, gimana? Mudah banget kan ko friends? Yuk sekarang kita akan mengerjakan yang B sama-sama Buka kurung negatif 75 dikali dengan buka kurung, negatif 40 dikali dengan 11, tutup kurung Kemudian sama dengan buka kurung negatif 75 dikalikan dengan titik-titik, tutup kurung Kemudian dikali dengan 11 ya, sama dengan titik-titik, dikali dengan titik-titik, sama dengan titik-titik Kita perhatikan sama-sama ya disini kita akan merapkan sifat asosiatif nih Maka disini pengelompokannya bisa kita tukarkan ya sehingga titik-titiknya dapat kita isi dengan angka negatif 40 Betul, nah untuk mengisi titik-titik yang pertama yang belum kita isi maka kita akan menghitung nih negatif 75 dikali dengan negatif 40 Nah disini bilangan negatif dikali dengan bilangan bertanda negatif ya maka tandanya sama nih Kalau tandanya sama maka hasilnya akan bertanda positif Maka disini kita hitung dulu ya 75 dikali dengan 40 Nah supaya lebih mudah 0 nya kita abaikan terlebih dahulu ya kita hitung dulu 75 dikali dengan 4 4 dikali 5 adalah 20 ya kita tuliskan 0 simpan 2 kemudian 4 dikali 7 adalah 28 Kita tambahkan 2 nya ya sehingga hasilnya adalah 30 betul maka hasilnya adalah 300 Kemudian kita tambahkan 0 nya yaitu 1 ya yang tadi kita abaikan sehingga hasilnya adalah 3000 betul Nah karena tandanya sama maka hasilnya bertanda positif ya Kemudian titik-titik yang selanjutnya dapat kita isi nih dengan angka 11 betul Kemudian bisa kita hitung ya 3000 dikali dengan 11 Supaya lebih mudah 0 nya kita abaikan terlebih dahulu ya Kita hitung dulu nih 3 dikalikan dengan 11 3 dikali 1 adalah 3 dan 3 dikali 1 adalah 3 maka hasilnya adalah 33 Kemudian kita tuliskan ya 0 yang tadi kita abaikan sejumlah 3 maka hasilnya adalah 33 ribu Betul gimana mudah banget kan ko friends tetap semangat belajarnya ya Nah selamat menikmati